bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahabi hajimain alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel masjid baturahim rawa indah channel syarih islam pada kesempatan ini kami akan share rekaman video khutbah jumat ustaz ahmad toyib spd bagaimana isi rekaman khutbah jumat beliau mari kita simak setelah cuplikan video berikut ini di dalam al-quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kita dengan mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin teruslah melakukan kebaikan karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan pertanyaannya kemudian mengapa Allah mengatakan mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan mengapa tidak dikatakan mencintai orang-orang baik jawabannya bisa jadi ada orang yang merasa dirinya baik tetapi dia tak pandai melakukan kebaikan tetapi semua orang yang pandai melakukan kebaikan maka dia adalah salah satu manusia terbaik menurut pandangan Allah subhanahu wa ta'ala salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أما بعد فَأَيَا أَيُّهَا النَّاسُ وَأُوْسِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَ اللَّهِ فَقَدْ فَزَى الْمُتَّقُونِ فَقَالَ تَعَلَى فِي كِتَابِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا صدق الله العظيم وَصَدَقُوا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ الحمدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ معشر المسلمين رَحِيمَكُمُ اللَّهِ Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas segala limpaan rahmat dan karuniahnya sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita yakni solat jumat secara berjamah solat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW semoga kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini kelak mendapatkan syafaat beliau amin amin ya rabbal alamin ma'asyiral muslimin rahimakumullah tiap-tiap diantara kita pasti menginginkan sesuatu yang terbaik bahkan kita ingin menjadi manusia yang terbaik sebagai hamba yang beriman kepada Allah SWT tentu kita ingin menjadi manusia terbaik di sisi Allah SWT muncul pertanyaan bagaimana cara agar kita dapat menjadi manusia terbaik di sisi Allah SWT jika kita membaca riwat-riwat dari Rasulullah SAW maka setidaknya ada dua hadith yang mengingatkan kita tentang manusia terbaik menurut pandangan Allah hadith yang pertama sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia berarti untuk menjadi manusia terbaik adalah hendaknya menjadikan diri kita sebagai manusia yang senantiasa bermanfaat kepada sesama kita kepada manusia karena semakin bermanfaat diri kita semakin terbaik diri kita menurut pandangan Allah SWT di dalam Al-Quran Allah SWT mengingatkan kita dengan mengatakan teruslah melakukan kebaikan karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan pertanyaannya kemudian mengapa Allah mengatakan mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan mengapa tidak dikatakan mencintai orang-orang baik jawabannya bisa jadi ada orang yang merasa dirinya baik tetapi dia tak pandai melakukan kebaikan tetapi semua orang yang pandai melakukan kebaikan maka dia adalah salah satu manusia terbaik menurut pandangan Allah SWT masyaral muslimin rahimakumullah ketika Rasulullah SAW berbicara tentang mulianya ibadah haji kata Nabi Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun illa aljannah haji yang mabruru tak ada balasannya kecuali surganya Allah SWT betapa mulia ibadah haji yang berbalaskan surganya Allah SWT tetapi tetapi ketika Nabi berbicara tentang orang-orang yang menyantuni anak yatim yang suka menyantuni anak yatim kata Nabi aku dan orang-orang yang suka menyantuni anak yatim posisinya di dalam surga bagaikan seperti ini Nabi mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya lalu mengatakan seperti ini berarti orang yang suka menyantuni anak yatim posisinya di dalam surga berdekatan dengan Rasulullah SAW orang yang selalu bermanfaat kepada manusia menyantuni anak yatim posisinya di dalam surga berdekatan dengan Rasulullah SAW itulah perbedaan antara mulianya ibadah haji dan orang-orang yang suka menyantuni anak yatim ibadah haji memang mulia dan balasannya surganya Allah SWT tetapi orang yang suka menyantuni anak yatim tidak sekedar dijamin masuk surga tetapi juga dijamin berdekatan dengan Rasulullah SAW hadith kedua yang mengingatkan kita tentang manusia terbaik menurut pandangan Allah SWT sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya berarti untuk menjadi manusia terbaik tidak cukup hanya menjadikan diri kita sebagai manusia yang bermanfaat tetapi juga sebagai manusia senantiasa memperbaiki amal-amal perbuatan kita dan itulah yang disebut dengan ahsan amal amal yang terbaik salah seorang ulama besar yang bernama Al-Fudhal Ibn Ayyad ketika Beloh menafsirkan firman Allah yang berbunyi Al-Ladhi khalaqal mawta walhayata liyabaluwakum ayyukum ahsanu amala dia Allah yang menciptakan mati dan hidup yang tujuannya adalah untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala siapakah yang terbaik amalnya diantara kalian pertanyaannya apa yang dimaksud dengan ahsanu amala ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu amal yang ikhlas dan amal yang benar kemudian Al-Fudhal berkata lagi kemudian Al-Fudhal berkata lagi inkanal amal suhaban walam yakun khalisan lam yukbal jikalau suatu amal perbuatan dilakukan dengan benar walam yakun khalisan akan tetapi tidak didasari rasa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala kata Al-Fudhal lam yukbal amal tersebut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala suatu amal perbuatan akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala bila mana amal tersebut dilakukan khalisan suhaban apa itu khalisan apa itu suhaban khalisan adalah ayyakuna amal yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah s.a.w jadi kunci diterimanya suatu amal perbuatan adalah pertama ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah s.a.w sebagai Allah s.a.w senantiasa membimbing kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat kepada sesama kita kemudian menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa beramal ikhlas kepadanya barak Allah li wala kum fil quran al-azim wa naf'ani wa iya kum bima fihi min al-ayyat wa al-zikr al-hakim wa taqabbal Allah min wa minkum tilawat hu inna hu wa s-sami'u al-alim alhamdulillah hamdan kama amar ashadu an la ilaha illallah wahadahu la shariq la wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad kama sallayta ala ibarahim wa ala alih barahim wa barik ala muhammad wa ala alih muhammad kama barukta ala ibarahim wa ala alih barahim fi al-alamin innaka hamidun majid amma b'ad fai ayyuhal nas unsi'kum wa nafsi bittaka Allah faqala ta'ala fi kitab al-kariyim inna allahu malāikatahum sallun ala nabiy ya ayyuhal lazhin amanun sallu alayhi wa sallim taslimak Allahumma kfir lilmuslimin wal-muslimat wal-mumminin wal-mumminat al-ahayyamin wal-amwad innaka samin qaribu mujibu da'awat wa qawad al-hayat rabbana la tuzik kulubana ba'ad idh halaytana wahab lana min ladunka rahma innaka enta al-wahab rabbana ájina min ladunka rahma wahilana min amrina roshada rabbana min azwadina wa adhriyatina qurwata a'in wajana lumuttaqiyna imamah rabbana átina fi الدنيا حasana hua fi al-akhurati chasana tuwakina adhab al-nar demikian rekaman khutbah jumat yang telah sampaikan oleh bapak ustaz Ahmad Toyib SPD semoga apa yang telah bersampaikan kita bisa mengambil perajaran terima kasih segala perhatiannya jangan lupa like share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh